Sementara itu tidak adanya nama relawan teman Ahok dalam tim pemenangan Ahok Jarot ternyata merupakan permintaan dari relawan teman Ahok sendiri. Meski begitu relawan teman Ahok tetap resmi terdaftar sebagai relawan tim sukses bersama 70 relawan Ahok yang lainnya yang didaftarkan pada awal Oktober lalu. Tim pemenangan pasangan Basuki Cahaya Purnama dan Jarot Saiful Hidayat resmi diumumkan 30 September yang lalu. Namun tak ada satupun nama relawan teman Ahok yang masuk dalam daftar tim pemenangan calon petahana itu. Menurut Wakil Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot Wibi Andriono, tidak masuknya nama relawan teman Ahok bukan berarti para relawan ditinggalkan atau tidak dilibatkan dalam proses pemenangan Ahok. Menurut Wibi, justru relawan teman Ahok yang meminta agar tidak dimasukkan dalam susunan tim sukses. Memang sebelum fase kita penyusunan tim, kita sempat diskusi ketika itu bertambahnya partai yang berawal daripada partai Nasda, kemudian diikuti dengan partai Hanura, Golkar, bersama-sama relawan, akhirnya bergabung PDIP. Teman Ahok diskusi di situ berbicara bahwasannya perlu ada satu yang fokus di merawat 1 juta KTP yang sudah ada. Ketua relawan teman Ahok Amalia Ayuning Jaspun membenarkan pernyataan Wibi, pasalnya sejumlah relawan teman Ahok masih ada yang tidak percaya sepenuhnya kepada partai. Kan banyak juga nih teman-teman yang dulu ngumpulin KTP tapi mungkin masih punya resistensi terhadap teman-teman partai, misalnya belum percaya, atau misalnya jadi kurang independen dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ini akan tetap kita rangkul juga, karena gimana pun untuk memperjuangkan Pak Ahok bisa jadi gubernur itu kan tidak hanya dari aspek teman-teman partai aja, tapi juga dari teman-teman yang partisipasi publik. Sang calon petahana yang diusung, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok juga mengaku meski relawan teman Ahok tak masuk dalam tim pemenangan, koordinasi antara tim pendukung Ahok ini tetap berjalan dengan baik. Ahok pun mengingatkan dirinya tidak memiliki biaya besar untuk modal kampanye. Kalau partai politik urusan dia dananya, saya gak mau tau. Maksudnya dia bilang sama partai politik, silahkan pelatihan saksi, uang saksi anda cari sendiri. Kan anda tau saya juga gak pernah keluar uang. Kalau teman Ahok, silahkan anda kalau mau bikin pertemuan jual tiket, jual barang. Terus kalau ngundang saya bayar dong. Bisa gitu. Ada rencana untuk kerjasama apa antara teman Ahok? Oh pasti kerjasama. Partai-partai kalau mau membuat acara makan bersama, jual tiket, dia harus koordinasi dengan teman Ahok. Menjelang masa kampanye yang dimulai pada akhir Oktober ini, tim pemenangan maupun relawan teman Ahok sudah memiliki sejumlah strategi. Rencananya, kegiatannya akan digelar berupa gala dinner, festival teman Ahok, serta penggalangan dana melalui penjualan merchandise Ahok. Gita Minding Room, Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.